Hai bebita, selamat datang kembali di Alpha Makeup Mereka tuh warnanya-warnanya neutral Terus kayak the quality is good, the brand is good Tapi mahal banget kan Harganya kalo salah satu tuh Aku lupa, 800-900an gitu Satunya Seperti biasa cerita dulu, jadi kemarin itu Aku habis kerja sama Salah satu brand yang baru masuk Indonesia, sebenernya ga baru sih Tapi di tahun ini ya, hitungannya baru lah ya Yaitu adalah Absolute New York Nah ini Dia punya palette eyeshadow Namanya Icon, yang Kayak bisa dibilang tuh totally Kayak dupenya Urban Decay Karena shades-nya bener-bener, pilihan warna tuh bener-bener Mirip Mirip, 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 mirip banget Well, yang pertama Ini box-nya aku suka banget, sumpah Suka banget, karena dia tuh Kayak Wah, ribet Karena dia tuh, you guys can see it Ini tuh doff gitu Nah, gini berkeliatan, ada teksturnya gitu Seru banget, dan the colors The colors are kayak glossy Jadi kayak dia bener-bener ke highlight gitu So kayak, you can see the colors Right from the packaging Nah, kalo si Urban Decay Aku udah lupa kotaknya apa Kayak apa, tapi I'll show you guys here So, let's go to the product Alright, in terms of packaging Alright, in terms of packaging Dia tuh packaging-nya metal gitu Ini tuh mirip banget sama Kalo ngomongin packaging ya, ini mirip banget sama Urban Decay yang naked too Can you guys see the resemblance? Bener-bener metal Dua-duanya, terus bener-bener Kayak, click-nya tuh sama gitu Terus kacanya, size-nya, even semuanya tuh sama banget So, these are the colors So, this consists of five matte colors Terus sisanya, metallic shimmer gitu Terus it comes with a two dual-ended brush Yang satunya buat apply, yang satunya buat blending Alright, sekarang aku bakal compare Dengan si Urban Decay Absolute New York yang icon ini Ini yang shadenya Nomor 4 Jadi dia punya beberapa shade juga si icon-nya Nah, ini mirip banget sama campuran Jadi kayak dia tuh bener-bener campuran antara dua warna Yaitu Naked 1 sama Naked Smokey Alright Yes Jadi kayak setengah palette dari sebelah sini Itu mirip banget sama Naked 1 Sedangkan sebelah paket dari yang sini tuh Mirip banget sama si Smokey Ternyata Alright guys, sebelum kita lanjut makeup Aku udah swatch semua warna Absolute icon Dan setengah-setengah dari warna Naked 1 dan Naked Smokey Yang mereka bener-bener mirip So, here is the result Bener-bener mirip banget kan guys Oh! Sebelum aku lupa Let me say thank you for watching this video Don't forget to subscribe Like and comment if you like me Dan juga jangan lupa juga Kalo misalkan kalian mau ikutin kehidupan aku sehari-hari You guys can go to my instagram At alpha.makeup So, without further ado Let's go to makeup First thing I'm gonna do Aku akan pake Eyeshadow Primer Jadi di dua-dua mata aku Aku akan pake eyeshadow primer Yaitu Ini dari NYX yang white Yang matte Jadi aku bakal selesain satu mata Dengan menggunakan eyeshadow dari Naked Terus sebelahnya lagi baru Aku akan menggunakan si Absolute Outer V-nya Aku bakal pake Uang Warna password Ini dari Naked Smokey Ini dari Naked Smokey Baik Next color, aku tadi pake warna Buck, yang warna lebih gelaknya, tapi di Absolute ini gak punya, jadi aku bakal pake Travel sedikit. Jadi aku mainnya langsung dari inner corner, langsung di blend keluar, jadi keliatan emang bisa mirip gitu. Oke, entah kenapa, warna Travel ini, aku ngerasa lebih susah di blend, kalau yang ngeket tadi kayak I have no problem at blending at all. Terus next color-nya, aku bakal ambil Haze, ini warnanya mirip sama Password. I think karena warna base-nya tadi awalnya, aku jadi ngerasa kayak, this side is more like brownish, and this side is more like, more cool tone, more purple-ish, grey-ish. Setelah itu aku ambil ini, Heartache, warna yang ungu, yang udah mulai shimmer tadi. Terus dari inner, uh, girl, ini pigmentation-nya gila banget sih. Warna ini, nice, 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 nice. Nah, warna yang ini juga aku ngerasa, aku gak tau ya, tadi aku udah pake, oh berapa sih warna shimmer? Warna yang gelapnya, kayaknya aku ngerasa lebih susah di blend ya, dibandingin si ngeket. Alright guys, now I'm back with my full makeup on. Terus, my final thoughts about mereka berdua. Apa sih perbedaan Icon dan Naked, yang Smoky dan yang Naked 1? Well, menurut aku adalah, kayak ada beberapa warna di Absolute New York ini, eh di Icon Violet ini, yang terutama nih misalkan Heather, itu tuh dia kick off-nya banyak banget. Warnanya juga agak berbeda gitu, sama tonenya, sedikit sama si Naked. Jadi kayak ada beberapa warna yang kayak keliatannya sama, tapi waktu dipake itu kayak tonenya berubah sedikit gitu, lebih kayak, eh, apa namanya? Yang satu tuh lebih, kalo kalian notice ya, warnanya yang mata sebelah sini tuh lebih kayak coklat. Dan mata sebelah sini tuh lebih kayak, sedikit ungu gitu. Tapi warna-warna gelapnya, menurut aku lebih pigmented Absolute, dibanding Urban Decay. Which, tapi balik lagi, ketika di blend, itu lebih susah. Jadi, aku bakal rekomen palette ini, buat kalian kalo misalkan, terutama kayak masih anak-anak sekolah yang belum berpenghasilan, atau misalkan yang kalian masih berbudget, kalian bisa beli ini, karena ini affordable banget, harganya sekitar 200-300 ribu, dan dapet semuanya. That is my first impression and comparison between si Urban Decay sama Icon Palette, so, menurut kalian gimana? Don't forget to leave comments down below, soal pendapat kalian mengenai dua eyeshadow ini. And so, that is all for now. The Alphanikaf signing off. Bye-bye!